Halo guys, balik lagi dengan Fikri disini Jangan lupa untuk di like, di share, sama subscribe guys Kali ini gue mau mereview komik Assalamualaikum Beijing guys Oke, dan kalau mau beli komik-komik murah bisa cek di link deskripsi di bawah ya guys ya Ini komik ini nih, seperti biasa di awal-awal gue unboxing beli guys ya Tunggu, gue mau nyari celahnya dulu dimana ya Gimana itu ya celahnya Oh ada nih Syabar guys, syabar Soalnya unboxing ini paling-paling ngeri gitu masalah Nah, gak mau juga guys celahnya Ternyata kita celahan dari atas Kita buka dulu Dan bukanya itu juga harus pelan-pelan Kita buka dulu Pelan-pelan saja Alhamdulillah Oke guys, ini Assalamualaikum Beijing Edisi komik Ini doff, ini doff, ini glossy, dan glossy Tuh Makan tak sih timbul-timbul ini guys, timbul-timbul bagian depannya Bagian samping Assalamualaikum Beijing Waalaikumsalam Edisi komik Oke Kacamata Publishing Meren benar namanya Sehari sebelum pernikahan dilangsungkan Asmara alias Revalina Estemat Mendapatkan kenyataan pahit Bahwa kekasihnya Dewa alias Ibnu Jamil Ternyata sempat berselingkuh Dengan teman sekantornya Anita Alias Cynthia Ramlan Dengan membawa kesedihan Asma pun menerima Tawaran pekerjaan di Beijing Di Beijing Dalam salah satu perjalanan Asma bertemu Zhongwen Alias Morgan Woy Woy Lelaki tampan Oh, kayak gue nih Yang memperkenalkan Akan legenda cinta Asima Putri cantik Dari Yunan Sebuah drama Yang mengajarkan Kepada kita Jika tak kau temukan cinta Biarkan cinta menemukanmu Waduh Mantap Pula ini Keren bener Ih, ini keren sih nih Tuh, itu Timbul-timbul Keren sih Kita buka Woy Seperti ini guys Oh, ini bukan komik Buarnya guys ya Maksima picture Komik Assalamualaikum Bijing Direktur Guntur Suhar Jantol Produser LDM Hidayat Writer Alim Sudio Ilustrator Sampul Dan isi Penyunting Sampul EO Dan setting Isi Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang Cetekan pertama Desember 2015 Komik Assalamualaikum Bijing Milik PT Malyo Kreatif Oke guys Kita lihat Uff Alaman 1 Ini artnya bagus Artnya bagus Tapi Dia kali ini Tidak berwarna Oh iya samping ini nih Tuh Tipis ya guys ya Seperti biasa Tipis Ini filmnya bagus sih Bagus buat filmnya Cocok lah Tuh Keren sih Hitam putih Komik Tentang fotografer Perjalanan Oke guys Sepertinya sampai disini dulu guys ya Dan kalau mau beli komik ini Dan mau tau harganya Bisa cek di link deskripsi Di bawah guys ya Disitu ada harganya juga Dan kalau mau beli komik-komik murah Bisa cek di link deskripsi Di bawah juga Oke Seperti sampai disini dulu Jangan lupa untuk di like Di share Sama subscribe guys Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.